Berbicara di depan umum itu sangat mudah. Kenapa bisa gitu ya? Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di kelas tutorial bersama saya, Herma Prabayanti. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk lebih mengenal tentang apa itu berbicara di depan umum atau public speaking. Tentunya teman-teman sekarang membutuhkan skill atau kemampuan bicara di depan umum. Gak gampang memang berbicara di depan umum, tapi bagi sebagian orang yang sudah banyak ngomong, suka ngobrol sana-sini, berbicara di depan umum itu sangat mudah. Kenapa bisa gitu ya? Nah, saya selaku praktisi yang memang berkecimpung di dunia broadcasting dan banyak menggunakan skill public speaking atau berbicara di depan umum. Tentunya mengasah kemampuan ini. Tidak serta-merta saya pada saat sekolah dulu, waktu masih kecil, enak banget ngomong di depan umum. Tidak semudah itu memang. Awalnya saya menapaki karir sebagai seorang presenter di salah satu stasiun televisi lokal. Membuat saya menjadikan diri saya berani untuk ngomong di depan umum. Paling tidak ngomong di depan kamera deh. Begitu kan? Nah, ternyata itu tidak semudah apa yang saya pikirkan. Banyak sekali pikiran berkecamuk di kepala saya memikirkan bahwa bisa gak sih ngomong di depan umum? Gimana ya kalau orang di sana atau teman-teman di belakang laptop ada di belakang gadgetnya gak percaya sama saya? Nah, kengerian-kengerian itu seringkali muncul bagi seorang speaker atau pembicara. Cara mematahkannya adalah kita harus riset terlebih dahulu. Pertama, sebagai seorang public speaker atau orang yang berbicara di depan umum, Memang harus riset dulu. Riset apa saja? Selain konten atau materi yang kita bawakan juga riset siapa audiens kita. Penting sekali kita mengetahui tipe dari audiens. Misalnya audiensnya anak-anak. Gak mungkin kan akan berbicara seperti saya sekarang. Pasti kalau audiensnya anak-anak. Hai adik-adik, apa kabar? Kita berjumpa dalam acara. Begitu misalnya. Atau hai adik-adik, hari ini kita akan belajar ya. Ya, seperti itu. Tapi bayangkan kalau statement tadi kita lontarkan pada forum atau kelas yang isinya adult people. Atau orang dewasa, setidaknya mahasiswa lah. Pasti kok geje ya orang ini? Gitu kan? Nah, kita harus riset dulu audiens kita seperti apa. Kemudian konten. Jangan sebelum naik stage atau berada di depan kamera, kita baru deh buka konten. Itu bukan seorang public speaker yang baik. Anda harus benar-benar mengenal konten Anda. Kalau perlu Anda riset. Sekarang zaman gampang kok. Kalau dulu mungkin kita tarik ke belakang 10 tahun silam. Gak banyak internet yang... Internet maksud saya gak mudah dicari begitu ya. Tapi kalau sekarang gampang. Dengan smartphone Anda tinggal googling begitu. Cari tahu materi-materi itu apa. Atau memperbanyak baca. Nah, pastikan seluruh materi sudah dibaca setidaknya 24 jam lah sebelum Anda tampil. Begitu ya. Pastikan itu. Riset dua hal. Konten dan audiens. Kemudian selanjutnya, pastikan penampilan Anda layak berada di depan kamera. Gak suka kan kalau Anda melihat orang lain berbicara wajahnya kusum atau berantakan bajunya. Itu penting. Jadi tidak perlu memang mungkin banyak sekali teman-teman yang sempat nanya ke saya. Mbak Irma, apa harus cantik ya sebagai performer? Atau apakah harus cantik sebagai public speaker? Enggak juga, tapi sedap dipandang. Rambut tersisir lapi. Jika menggunakan jilbab seperti saya, rapikan jilbab Anda. Pastikan wajah Anda tidak berkeringat banyak. Orang kan berlanya-tanya ya. Loh kok keringetan? Kenapa nih? Jangan-jangan capek atau apa begitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Itu penampilan. Yang ketiga, pastikan support system Anda sudah berfungsi dengan baik. Apa itu support system? Kalau Anda berbicara depan kamera, pastikan kameranya on. Kameranya enggak berantakan, framingnya bagus. Yang kedua, kalau Anda ada di stage atau seperti saya pakai clip-on begini, pastikan audio Anda clean. Jangan sampai misalnya Anda di stage, misalnya bawa mic, mic-nya mati di tengah jalan. Anda kan pasti akan menebak gugup. Jadi sebelum Anda naik stage, pastikan Anda sudah cek sound. Suara Anda jangan sampai berubah. Kadang kan kalau settingan audio belum pas, suara kita bisa lebih cempreng atau lebih enggak enak. Kita sudah olah vokal dan lain sebagainya, eh suaranya enggak enak. Nah, pastikan support system Anda berjalan dengan baik. Jika tiga hal itu sudah Anda kuasai, riset sudah oke, audience, dan kemudian konten. Penampilan layak untuk tampil di depan umum atau hal layak. Yang ketiga, support system berjalan dengan sempurna. Dan Anda akan bisa menjadi public speaker yang baik. Lalu sekarang tantangannya, apakah menjadi seorang public speaker itu enggak grogi? Gimana sih? Pertanyaan ya, pertanyaan yang sering muncul di saya adalah, Gimana sih cara ngilangin grogi? Kalau saya bilang, Anda manusia. Anda masih bernafas? Tentu Anda masih punya perasaan. Pastinya perasaan grogi itu ada. Nah, jawabannya Anda tidak bisa menghilangkan rasa grogi. Yang bisa dilakukan adalah menekan rasa grogi. Begitu. Jadi, sekarang mikir nih, gimana ya nekan rasa grogi ya? Gampang. Kalau Anda sudah menguasai tiga hal sebelumnya tadi, riset, mantah, penampilan oke, support system berjalan dengan sempurna, otomatis grogi Anda akan berkurang. Karena semua hal sudah disiapkan dengan maksimal. Begitu ya. Tapi manusiawi pada saat grogi itu ada. Justru pada saat Anda tidak punya rasa grogi, maka tidak akan mawas diri. Tidak akan waspada jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi, jangan bilang grogi itu negatif. Grogi itu bisa jadi positif asal bisa Anda kendalikan. Kemudian ada pertanyaan lagi yang muncul. Sering kali saya berbincang kemudian pertanyaan muncul. Gimana ya cara menghadapi? Kadang kalau ngomong di depan kamera ini oke-oke aja lah. Begitu forum banyak, mata memandang cukup banyak. Gimana ya kita supaya nggak grogi menghadapi mereka? Anda bisa menyiasati, ini jika public speaker baru ya. Anda bisa menyiasati dengan melihat di atas kepala, di sini ya. Jangan melihat mata audiens, tapi di sini. Memang resikonya adalah mereka tidak akan mendapatkan eye contact dari Anda. Tapi Anda lebih selamat dari grogi. Kan itu pilihannya maju perang, tetap maju kena mundur kena ya. Jadi itu aman, Anda pasti aman, tidak akan semakin grogi. Pada saat Anda sudah naik step lagi, maka Anda sudah mulai menggunakan tatapan mata. Nah, sekarang kalau itu matanya kamera, bukan audiens. Bagaimana cara menaklukkan kamera? Bagaimana sih cara meyakinkan audiens di luar sana supaya percaya sama kita? Yaitu anggaplah kamera itu teman terdekat Anda, atau mungkin pasangan romantis Anda. Jangan anggap kamera itu orang banyak, seratus orang, seribu orang. Bukan. Kamera adalah orang terdekat kita. Pada saat kita berbicara di depan orang terdekat kita, orang terkasih kita, kita akan mengungkapkan hal yang baik. Gestur baik akan muncul. Maka orang yang melihat kita di rumah akan merasa dekat dengan kita. Merasa disayangi oleh kita. Jadi, nggak gampang memang menjadi seorang public speaker. Tapi juga tidak sulit. Yang penting Anda yakin bahwa menjadi seorang public speaker itu harus menyayangi audiensnya. Jangan sampai audiens bertanya-tanya, kok dia ngomongnya nggak jelas ya? Kok dia tidak meyakinkan? Kalau Anda belum bisa menatap atas kepala, kamera menjadi orang tersayang kita. Itu yang paling penting. Sekarang tips lainnya, yaitu membuat pointer. Sebelum berbicara di depan umum, setidaknya, kalau saran saya, jangan terlalu banyak membuat skrip yang panjang. Karena skrip itu banyak bunga kata. Gunakan pointer, 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 urutan. Subtopik apa yang akan kita bahas? Pada saat kita sudah punya subtopik atau pointer, maka semua akan mengalir dengan mudah. Kata kunci, kata kunci harus kita catat. Sehingga hal itu tidak akan miss. Tidak akan ada hal-hal yang terlupakan bagi kita. Itu tips. Kemudian untuk vokal, ini juga lumayan penting. Intonasi, aksentuasi, begitu ya. Banyak sekali orang menyatakan bahwa kok medok banget sih? Jogok pol lagi, kan? Kira-kira seperti itu. Nah, untuk menghilangkan aksen-aksen kesukuan kita tidak mudah. Tapi bagaimana memanfaatkan aksen kesukuan kita menjadi nilai lebih berada di kita, itu yang utama. Jadi tidak perlu Anda menipu diri Anda sendiri. Tidak perlu Anda menipu audiens. Audiens tahu kok, kalau Anda tidak bisa lepas dari aksen kesukuan. Audiens tahu kok, kalau Anda nyaman menggunakan aksen kesukuan Anda. Gunakan, tapi manfaatkan. Misalnya, gunakan dengan celetuk-celetuk buyonan. Apa kabar-kabar? Menanyakan kabar. Atau menggunakan aksen-aksen tersebut dengan bercandaan yang sedikit menyentil pada konten yang Anda sampaikan. Itu penting. Kemudian yang kedua, selalu asah kemampuan Anda mengucapkan kata, oh sorry, huruf A, I, U, E, O. Jangan takut salah. Dari awal kita melihat video ini, hingga detik ini, Anda akan mendengar saya mengungkapkan E atau keliru atau salah. Itu jalani saja. Kenapa memang sebenarnya kalau video di Youtube bisa saja kan saya edit atau dipotong agar lebih cantik. Tapi saya ingin menyatakan kepada teman-teman di rumah bahwa salah itu tidak apa-apa. Asal Anda yakin dan Anda mampu menyampaikan dengan percaya diri, maka kesalahan itu segera bisa diperbaiki. Kemudian, A, I, U, E, O tadi Anda harus berlatih. Misalnya, A harus benar-benar dibuka. I, U, E, O. Nah, sebagai seorang public speaker, pada saat Anda tidak mampu membuka mulut atau menyampaikan bahwa, eee, ngomongnya nggak dibuka, ada kan orang-orang yang ngomongnya nggak dibuka gitu kan. Nah, jangan sampai Anda menjadi seperti itu. Latihanlah berbicara. Supaya Anda bisa mengungkapkan diri dengan baik. Kemudian selanjutnya, senam wajah sebelum Anda perform di depan halayak. Seperti ini. Jadi pastikan lemas di seluruh otot-otot wajah. Sudah bisa? Sudah dicoba? Oke kan? Kalau semua sudah lemas, semua sudah santai, dan kita menganggap semua adalah teman, semua adalah sahabat, maka Anda bisa menjadi seorang public speaker yang baik. Pastikan Anda tahu posisi diri Anda, kemampuan terbaik Anda. Misalnya kemampuan Anda adalah di vokal, maka titik beratkan di situ. Kemampuan Anda di gesture, perbaiki di situ. Kemampuan Anda di konten, buat konten sekuat mungkin. Anda harus tahu di mana kemampuan Anda. Nah, kalau mau tanya-tanya, apapun tentang public speaking, saya akan tetap menjawab di kolom komentar. Nanti Anda bisa tulis di kolom komentar di bawah. Kemudian jangan lupa, Anda juga bisa like dan subscribe semua video di KCTV by UNESA. Karena kami akan menghadirkan rangkaian informasi-informasi dan nuansa edukasi yang akan memberikan literasi baik untuk teman-teman di rumah. Jangan lupa pertanyaan akan saya tunggu, nanti akan dibalas kok sama adminnya di bawah. Sudah siap Anda menjadi public speaker? Sudah siap berperang dengan mata-mata netizen? Sudah siap Anda berperang di forum? Anda harus siap. Kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi kita bisa mulai? Demikian tutorial saya singkat memang nanti di next. Kalau memang banyak sekali yang nanya, banyak sekali yang ingin tahu tentang public speaking, di bawah di kolom komentar Rami, kita coba sekolah kedua. Kita akan bahas tentang bagaimana gestur dan bentuk tubuh kita jika harus ngobrol di depan umum. Sekarang saya coba duduk karena sekarang ngobrol di depan umum, masa pandemi di depan layar laptop kan? Jadi kayak gini lebih gampang. Oke, cukup saja. Demikian saya Herma Prabayanti undur diri. Saya pamit, selamat beraktifitas. Jangan lupa ya sekali lagi, like and subscribe di Youtube channel kami, KJTV by UNESA. Bye-bye. Jangan lupa like, share dan subscribe di Youtube channel kami, KJTV 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 Terima kasih.